Intro Ini kan urusan hati ya, jadi kita nggak bisa menurut saya kita simpulkan bahwa ini pasti pernikahan politik, Nah kalau kita jujur, kalau kita mau lihat bahwa potensi konflik kepentingannya sebenarnya cukup tinggi ya, menjadi kurang pas sebenarnya kalau kita menghakimi dan mengatakan bahwa ketua MK harus mundur hanya karena ada potensi konflik kepentingan. Intro Kalau nanti ketua MK menikah dengan adiknya Presiden, tentu dia harus mundurkan diri ketika mengerjakan perkara impeachment. Dia harus men-deklare bahwa saya ada potensi konflik kepentingan dan karena saya tidak bisa menyidangkan perkara ini. Kecuali kalau yang ketiga, kalau ternyata setelah pernikahan ini, seorang ketua MK makin menunjukkan pemihakannya kepada Presiden. Saya setuju tuh, kita dorong dia untuk mundurkan diri. Silahkan ditimbang oleh seorang hakim, oleh seorang Anwar Usman. Kalau dia ingin mengatakan, oh iya ya potensi konfliknya ternyata tinggi dan saya harus mundur, ya itu bagus secara etis ya, dan mendapatkan pujian pasti saja ya. Tetapi kalaupun dia tidak mengundurkan diri, saya pikir memang tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban hukum, bahkan kewajiban etis sebenarnya. Karena sudah dibatasi bahwa dia bisa melakukan tindakan-tindakan deklar. Andai kata dia mundur, sempat aruf persoalan perdebatan itu selesai. Tetapi kalau tiba-tiba menggunakan logika hanya menikah, dia kemudian harus mundur. Itu logika yang menurut saya agak melompat. Kecuali kalau misalnya, tadi saya bisa dijelasin, kalau misalnya dalam praktiknya lalu kemudian dia menunjukkan ketidakberimbangannya, maka harus kita dorong untuk dia mundur.